hai 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 oke hari ini aku mau masak daging ya ini dia ada yang tahu nggak ini daging apa tuh ada yang bisa tebak ada yang bisa bedain nggak ya sebenar banget ini tuh daging B2 ya bun ini tuh daging B2 oke hari ini aku tuh mau masak daging babi kecap buat majikan aku ya ini ini masakan ala aku ya ala aku versi aku masakan orang Taiwan versi aku ya bun Oke ini dia udah aku potong-potong terus udah aku cuci bersih juga ya bun terus lanjut ini dia bumbu-bumbu yang mau aku pakai Oke ini dia ini aku pakai gula putih atau gula pasir ya kan gula pasir ya kalau di Indonesia itu bilangnya Oke ini dia bumbu yang kedua yang mau aku pakai kaldu jamur ini mereknya inilah ya kalian baca sendiri ya bun soalnya aku nggak bisa baca next ini dia aku juga pakai kecap asin dan aku kali ini pakai merek yang ini karena stok aku yang lama kecap asinnya habis jadi aku pakai yang ini oke selanjutnya ini dia aku udah cincangin juga empat siung bawang putih tau kan ya bawang putih di Indonesia dimana-mana sama ya bunda-bunda Oke next lanjut aku mau ngeracik bumbu-bumbu yang udah aku siapin tadi Oke ini dia aku udah saya pin satu buah mangkuk kosong dan sendok itu sendok besar ya sendok buat sayur gitu dan ini dia aku mau nguangin kecap asinnya kira-kira aku tuh pakai satu sendok besar gini ya tuh dia satu sendok gini terus kita tuangin aja ke dalam mangkoknya terus jangan lupa dicutup kembali deh kecap asinnya dan ini dia kita ambil kasir gula ini aku pakai satu banding satu tuh ya aku pakai Nya satu sendok teh gula pasir terus tutup kembali dan ini dia kaldu jamur ini dia aku juga sama pakainya satu sendok teh jadi takarannya satu banding satu ya kalau aku terus mau langsung kita aduk-aduk aja ya bun oke ini dia yang gula dan kaldu jamurnya tadi terus aku aduk-aduk sampai dia larut dan hancur ya terus menyatu gitu biar dia tuh gak ngumpal di bawahnya kenapa aku bikin adonan kayak gini karena aku itu tidak makan B2 ya bun gak lucu ya bun masak kembaran makan kembaran oke lanjut ini aku mau masak daging B2 nya aku masukin aja ke panci dan aku juga sekalian masukin bawang putih yang udah aku cincang tadi oh iya aku juga masak daging B2 nya ini aku gak pake minyak ya soalnya dia nanti bakal mengeluarkan minyaknya sendiri jadi aku aduk-aduk aja kayak gini tapi gak langsung aku tuangin air ya soalnya aku mau tunggu sampai air bekas bukan makasih sisa ya sisa cuci dagingnya tadi itu biar benar-benar surut dulu terus aku tutup dulu sebentar ya kira-kira 1 menit lah ya oke terus lanjut kita buka lagi tuh dia airnya udah agak mengering ya terus aku aduk-aduk sampai dia merata sebenernya kalau motongnya sih ya tergantung sesuai selera kalian yang mau masak ya seperti apa aja boleh cuman ini aku motongnya agak tipis karena kan nanti kakek aku juga mau makan daging babi ini terus nanti kalau misalnya terlalu keras kasian gitu kan buat orang tua oke ini dia setelah aku aduk-aduk merata terus aku mau langsung masukin aja kecap asin yang udah aku racik tadi ya terus lanjut kita aduk-aduk tuh dia sudah bercampur tuh setelah dia selesai terus lanjut aku mau langsung masukin aja air putih air putih bersih ya kok air biasa yang belum mendidih terus mau lanjut aku tutup aja dan kita tunggu sampai dia matang dan tadaa ini dia setelah dia matang babi kecap masakan ala orang Taiwan udah deh gini aja simple kan terus praktis juga kan oke next aku masak apa lagi ya yaudah deh karena masakan aku udah selesai see you next time dadah you bye bye yaudah yaudah